yang kita bermusik kita senang-senang pasti yang udah ada disana senang kok ngeliat kita positif kayak gini mudah-mudahan akan tetep kita bawa padernya kembang-mudahan hai papa banyak-banyak yang gak tau peralihan aja sih kak, dulu soalnya kan aku kan paling muda ya maksudnya papa gak ada tuh aku paling muda dibanding senior-senior ini yang papanya udah liat duluan gitu jadi aku suka diceng-cengin lu tuh baru, baru apa sih kak sebutnya jatuh ngula jatuhin press graduate jatuhin press graduate jatuhin press graduate kau tak jelasin, kan itu Nampang Margonde itu kebetulan materi gua materi gua itu lagu itu materi yang gua simpen dari zaman kuliah karena gua kuliah di daerah selatan di daerah Nampang nongkrong disitu mas, ini kisah pribadi sih sebenernya sih kisah pribadi sih pengalaman dong pengalaman pribadi jangan sebut nama kita ya jadi siapa? bahaya udah nikah bahaya-bahaya udah lagi udah jadi ada arti kelas sekampus juga tapi dia tinggal di Margonda 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 sebenernya tuh proses PDKT sih PDKT gua ngeliat di ngeliat adek kelas ngeliat ngeliat judion udah tau rumahnya di Margonda proses PDKT-nya di saat gua ngeliat dia itu gua baru selesai move on dari mantan gua yang lumayan lama lah jadi masih sakit gitu tau-tau gua ketemu dia ngeliat dia dia belum kenal gitu ngeliat dia di Ospek udah wah kayaknya betul-betul makanya kan diri kayak Tuhan tunjukkanlah aku dari harapan gitu pas gua ngeliat dia kayaknya kayaknya dia bisa nyembuhin gua deh kayaknya ya kayaknya padahal belum kenal emang cowok brengsek ya belum kenal belum tau nama udah berharap ya sudah akhirnya kenal pasti mewah saya boleh keluar dari frame ini gak? ya itu kenal gak tau nama tau rumah PDKT kan mungkin zaman gua kuliah masih konsep main kerumah ya bukan di coffee shop ya saat itu ya jangan sebut tahun gua malu nih jangan sebut tahun gua malu pokoknya tahun itu lah beda tahun menurutku beda juga kan betul di tahun itu ya di tahun itu di tahun itu kereta masih 6 ribu deh kita mungkin sama-sama tau ya ada kereta 50 ribu karena mungkin perjuangan gua untuk main kerumahnya itu kalau naik kereta 6 ribu kalau naik motor tuh pulang-pergi hampir 50 ribu lah itu sih best on the story-nya ya dari pengalaman pribadi tapi PDKT ya gak jadian gak jadian akhirnya gak jadian juga iya dia jadi salah temen gua soalnya jadiannya aduh gua tau lagi orangnya ada materinya tapi belum dikeluarin sabar aja tenang aja temen-temen yang mau liat bang pangai sakit hati dikeluarin tungguin aja wah 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 dan lu gimana melihat lagu itu? kan lu yang nyanyi loh iya apa ya kalau respon gua suka aja sih karena unik kan liriknya dibalik suka seneng gak terlalu susah ya ya suka aja sih pas dikasih tau nadanya ya karakternya masuk aja sama gua dan gua bisa menyampaikan ceritanya itu sih yang penting karena beberapa materi mungkin materi-materi gua yang gua bikin gua bikin tapi gua gak bisa nyampein rasanya gitu jadi gua harus cari dulu rasanya pas gua dalemin oh ini gua bisa kok buat nyampein rasanya jadi oke materinya itu gendernya apa tuh sih lagu ini? tetep benang merahnya sih pop ya benang merahnya pop dia sih pop sih tapi itu kan sedia gak apa ya situasi gak bimbang gitu gak? mamang margonnya tuh kalau menurut gue kenapa gua bentuk musiknya seperti itu karena di saat itu yang gua rasakan adalah happy karena gua berharap dia bisa jadi obat ya obat gua di saat gua mau move on gitu lagi hancur-hancurnya lah berharap wah kayaknya bisa deh dia jadi happy gitu makanya musiknya gua gua kompos begitu mudah-mudahan pesannya dapet gitu mungkin yang mudah-mudahan denger gak apa-apa dong mudah-mudahan denger tapi kalau dia denger dia ngerti gak sih pasti ya kan harusnya ngerti sih gak tau gua malu lagi ya kenapa gua tanya gitu karena terus itu kan mengamalkan disanjutnya betul-betul jadi gak salah gua tanya orang itu atau minimal dia denger apa-apa gak sih mungkin enggah kali ya tapi gak papel pelajaran itu mah cerita cerita itu berterima kasih juga karena kakak itu kan ini bisa dijadikan sebuah karya betul-betul jadi kita harus tahu betul-betul semua tau kalau dia sekarang gitu ya jajah-jajah kalau dia masih tapi kakak itu bisa bunganya gitu ya benar sampai margonda ya gak ada yang tauin never know ya kalau denger bantu share ya kak kisah kakak yang jadi ketakutan gua adalah karena lagu ini perasaan gua cowok ya iya begitu dibawakan sama vokalis cewek takutnya pesannya gak nyampe gua takutnya awalnya gitu sih kenapa gua sedikit berpikir keras untuk arinsmennya lebih ceria lebih centil biar ya buat sudut pandang juga sih cewek boleh kok berhadap PDKT sebenernya gak harus cowok gitu loh ini gua tanya gimana cara dia yang cowok banget gitu iya 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 lu pernah yang lagi ke manpang medwondas pekan ya gitu gua rasa lu gojek tahun itu belum ada lagi tuh gojek anjir gua tua banget ya tahun itu belum ada gojek ya 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 haduh merek ya gue mengaplikasikan ke diri gue aja sih kan gue juga pernah nyamperin cowok yang namanya kegatelan saya kan pernah ngerasain nyamperin orang juga gitu jadi gue sebisa mungkin rasanya ya gue ini aja sih gue satuin sendiri sih untuk nyampein ke orang-orang Banyak yang bilang lagunya lucu ya unik gitu responnya sih lucu unik ya itu sih karena emang gue lagu rumah maroboda kan tentang perjalanan PDKT tuh jadi gua konsepin musiknya ya gimana caranya lagu ini enak didengar pas lagi di jalan-jalan di motor kah di mobil kah juga ya sempet riset gimana gue suka ya flash terima kasih banyak tapi bukan bisa berjalanan biar lalu gue kira siapa nih fiksi aja lah ya kerennya nyatanya misalnya apa ya senyata dong jangan lupa denger ya guys lompang margo kita ke flashback itu anak pertama, anak kedua, anak tiga, mungkin kan tapi gue gak mau bahas banyak gitu gitu biar penasaran kita ya, terima kasih jadi mungkin kan gua mau nanya sekarang lebih ke apa ya terus gua ngerti, a.. cetara ya sama laku ngomong bawangnya ada tagihan sosial gimana dibuat gua udah nambah berkacu ya ya gimana nih dibuat sosial cita gitu walaupun sedikit sensitif ya tapi kayaknya harus disebut harus dibilang hal-hal begini gitu mudah-mudahan enggak ada pihak yang tersinggung ataupun sakit hati ya kalau ada penyampaian yang selesai bener-bener betul temen-temen yang di Priuk khususnya di scene musik ya buat senior-senior izin mungkin gua pun terhitung baru ya untuk musik di Priuk tiga tahun empat tahun lah agak kaget begitu itu nyebur ke scene musik Priuk ternyata dari pendahulu-pendahulu kita lah musik disenior ternyata priuk ini di scene musik banyak masalah ternyata ya berakar berakar gitu sedikit denger bocorannya sih dari satu tongkrongan mereka pecah bikin 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 berakar gitu agak kaget si dengernya karena termasuk gua sebenarnya masuk musik main musik ini pure mau bermusik aja gue punya keresahan di hati gua ya gue mainin musiknya tapi begitu nyebur lebih dalam ternyata banyak masalah ya salah satunya mungkin yang sering didengar sama temen-temen lah semua di Priuk itu ada satu dua dua tiga dan lebih kubu lah kubu mungkin kita bilang tongkrongan kali ya satu dua tiga empat tongkrongan betul-betul yang sering terjadi adalah kalau lu naik bukan dari tim gua lu nggak support kalau begitu mending tapi terjadi ditarik ke bawah sering terjadi ditarik ke bawah kalau cuman nggak support oh kayaknya nggak apa-apa ya itu pilihan orang ya punya jalan masing-masing gitu tapi ini ditarik ke bawah kalau pun ada yang naik itu dari kumpulan gua atau kalangan gua atau circle book itu sih sering terjadi jadi ada senior-senior juga banyak yang luji tuh dan mungkin gua juga setelah masuk mengalami hal seperti itu lihat contoh temen-temen itu sih itu yang sering terjadi di musik itu sepakat bahkan gua sepakat nggak hanya di Priuk sih oke emang dia kemahusnya kayak gitu ada ya oke 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 tapi kalau tidur memang gua lagi juga tiba-tiba gua ngalami juga kemarin gua dilapati segera gitu oh gitu iya sampai banyak sedih itu menjadi Sherlock Syantik iya 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 atau kita itu iya 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 aku iya 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 kupu-nya atau ada dia iya 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 tapi gua juga mikir aja已經 kembangin BCN Biaya aja nih yang belum jauh pikirnya iya 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 jadi gua sisma Sebenernya hal itu pun udah jadi luka yang besar ya buat buat scene musik ya karena gimana kita mau saling support kalau per komunitas aja nggak nggak bisa saling ketemu gitu jangan support ketemu susah ketemu susah gitu sebisa mungkin gua nutup muka gua biar nggak ngelihat lu begitu ceritanya nah dari senior-senior dari teman-teman gitu padahal padahal nggak ada masalah pribadi bukan masalah pribadi bukan rumah lu gua bakar motor gua ambil bukan begitu kalau itu mungkin bisa ya bermusuhan ya ini cuma masalah mungkin pride siapa lebih tinggi siapa lebih sering siapa lebih mahal itu doang sih iya kenapa orang bangga dibilang lebih dulu ya itu bukan tolak ukur anjir serius serius buka tolak ukur lebih dulu dulu iya 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 anak-anak kecil lu masih muda lu nggak tahu apa-apa lu ya gitu-gitu amat sangat merasakan karena udah ada di posisi raka karena mungkin gua ada di F-less juga kali ya parah kak tapi gue gak mau spill intinya gue merasakan hal itu gue merasakan hal itu kalau cowok masih bisa cuek cewek kan main status oh itu magis banget sering terjadi kan cewek lebih akrab sama status kan berbanding cowok ya lebih cepet juga pergerakan mulutnya dunia musik lah itu sering-sering terjadi ada itu gue bilang oknum lah orang-orang yang orang-orang yang umurnya banyak tapi secara dewasa belum gitu itu oknum lah mudah-mudahan segera mencapai apa-apa karena menurut gue dengan adanya masalah seperti itu yang mengakar dari dulu gak bisa dipaksa untuk sekarang ayo kita ketemu biar kita rembukan biar kita damai gak bisa masing-masing gak ngasih contoh aja yang bener itu aja sih iya organik aja ngasih contoh yang terbaik aja lah lalu pertanyaan kan apa yang harus dilakukan atau ekonomi sepatutan dengan fenomena ini dengan keadaan begitu ya iya iya awalnya evelus merasa kalau kita kasih contoh kita bisa kok merubah blablabla persetan lah awalnya pede dengan pede terlalu bersemangat ternyata omboknya lebih besar iya ternyata evelus masih kapal kecil iya dan kita masih umur muda sedangkan masalah ini mengakar kita tuh cuman serpi-serpihan topping doang ternyata gitu loh gak bisa gak bisa bergerak lebih besar akhirnya ya bener mungkin yang lu bilang udah jadi culture-nya disini seperti itu udah mengakar gak bisa kita rubah jadinya ya terima aja evelus berjalan lurus aja sesuai tracknya dan mungkin ke tahun ini kenapa kami ngambil jadwal atau panggung di luar utara luar priyuk sorry luar priyuk karena mungkin gue atau evelus butuh dunia yang lebih lebar aja karena gue takut gue nyaman di priyuk gue nyaman dengan mata yang kecil gitu begini udah hebat begini udah besar ternyata begitu gue keluar sedikit ke Jakarta Timur atau Jakarta Pusat ternyata disitu mata kami kebuka gitu loh oh musik tuh gak cuman sebatas ini loh bisa loh support musisi saling support bisa loh berteman nongkrong bareng tuh bisa gak harus sikut sana sikut sini itu sih gue malah juga banyak yang ngomongin itu banyak ini jadi siap apa dong kita juga curhat banyak yang sama persepsi di awal 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 iya tapi secara kukuh kukuh di awal di awal di awal gimana kalau lu cari nih Peter, Bob, uutara selalu di atas menurut dan kamu anak-anak yang di atas khususnya yang ada kembali ke malam iya artinya juga mudah gak bisa split di dalun tapi gue sadar juga nih ternyata banyak juga di dalun aku mau habisin gitu aslinya sekali, musiknya terus parah skernya tapi karena pokoknya karena karena gua pengen coba itu makanya gua juga kalau udah muka mata tua tapi dia jangan lihat juga yang masih okmum lah karena kan lu bisa berpikir kesana karena dia apapun tepuk tangan dulu untuk okmum-okmum kita ya bener ya bener ya kalau dia kayak gitu dulu gak bakal memaksa pikiran kesana betul 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 apapun baik buruk tapi kalau itu tentang proses itu tetep gua hargain sih setiap omong-omong sudah emang harus betul betul jadi gitu ya kayak ya tapi sebenernya di priuk banyak yang berpotensi kan amat sangat itu dia lu kayaknya sampai 10 tahun lagi ngorek emang tadi priuk gak habis deh kayaknya banyak tau sebenernya yang mana dulu iya kan sebenernya banyak banget akhirnya akhirnya pertama yang sama anak yang yang lapang aja ya bener 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 nah gua boleh dari tadi ayo kasihan ini saya udah mau tidur emang kayak lama lama gue begini gitu ayo 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 nyaman loh sayang oke ngeri gue gak dong aku siap yuk cewek emang udah gak kasihan lagi ya cewek ini juga yang musik tapi gua mau sedikit ke dibanding bro ya boleh dong lu emang punya cita-citanya musik gitu? dari kecil punya gua selalu ditanya temen-temen gua cita-citanya mau jadi apa? mau jadi penyanyi jadi penyanyi dikala temen-temen gua bilang dokter ini-ini gua mau nyanyi kenapa lu buat cita-citanya? gak tau ya saya suka aja ngeliat bapak saya dulu genjreng-genjreng gitar nyanyi-nyanyi ada nah satunya lu menemukan wajah yang lepas sangat lifeless betul nah lu mainin apa? karena lu kebalis ya itu jadi parameter ke tinggi dari satu itu itu strikernya itu? eh? strikernya apa kali tuh strikernya? iya beneran kuncinya beneran eee harus banyak nih informasi dari yang dulu kalau lu jemuan musik apa yang bener lu apakah yang sekarang dimasaknya menyudah pakong lu apa tengah-tengah lu masih punya yang ada di AFLAS sekarang itu adalah gue sih alhamdulillahnya beneran nemu gak gak perlu ribet-ribet lu harus ngikutin gue ya ini ya itu ya enggak tapi terbentuk dengan sendirinya aja walaupun di AFLAS kita gendrenya beda-beda ya dulu berempat ya beda-beda dan sangat belang sangat belang tapi meredamkan ego masing-masing gue yang paling aman dengan genre yang sekarang gue yang paling aman iya itu sih dan dulu biasanya punya apa ya satu ek sendiri atau punya tantangan sendiri atau punya alhamdulillah kayak nyanyi apa itu untuk sekarang sih gue mungkin dulu-dulu pas pertama kali gue masuk gue seringkali dimaki-maki sama player gue semuanya terutama yang sebelah saya terima kasih terima kasih